siapa yang menciptakan alam semesta untuk apa kita hidup ada apa setelah kehidupan selesai sejak kapan manusia ada kapan dunia ini berakhir apa masalah kehidupan ini apakah dunia ini tercipta dengan sendirinya tanpa adanya sang pencipta sementara anda memikirkan itu pikirkanlah ada yang memiliki rumah yang mewah mobil yang mahal berlian emas dan perak istri yang cantik suami yang tampan anak-anak yang lucu uang yang banyak tapi hal tersebut hanya bisa dinikmati manusia ketika masih hidup dan masih sehat ketika manusia mati maka semuanya akan ditinggalkan jika ada satu kebenaran absolut sampai saat ini yang tidak bisa dibantah adalah manusia pasti mati oleh karena itu mari kita intip posisi kita di alam semesta manusia berada di bumi di bumi terdapat banyak tipe manusia mulai dari warna kulit yang berbeda ada yang tinggi ada yang pendek ada yang gemuk ada yang kurus ada yang bekerja sebagai pemulung sampai beragam profesi dengan jabatan mentereng di bumi di bumi juga terdapat hewan yang kecil sampai yang besar di bumi terdapat keluarga yang kita sayangi teman yang baik di bumi terdapat para raja panglima dan penguasa dan ada juga yang hanya sebagai rakyat celata masih berjuta-juta hal lain yang ada di bumi yang tidak tersebutkan kadangkala manusia sedih kadang bahagia ada kalanya tertawa dan kadang menangis manusia pernah melakukan hal hebat kadangkala juga melakukan hal bodoh beragam kepercayaan yang ada di bumi beragam pemahaman banyak sudut pandang banyak tolak ukur yang berbeda peradaban yang muncul silih berganti penguasa juga silih berganti abad-abad berlalu seiring waktu namun terlepas dari itu semua bumi adalah tempat dimana semua kebahagiaan kesedihan kepahitan hidup kenikmatan hidup kita rasakan bumi hanyalah sebuah panggung kecil di alam semesta apalagi manusia yang sangat kecil ketika berhadapan dengan bumi dan bumi sangat kecil dikala berhadapan dengan alam semesta terlalu jauh untuk membahas manusia hidup di planet lain terkadang lebih masuk akal untuk tidak mempercayai manusia bisa tinggal di planet Mars bumi bagaikan butiran debu di alam semesta yang tidak memiliki batas yang mampu dilihat mata manusia sejauh yang manusia ketahui sampai saat ini bumi adalah tempat satu-satunya dimana terdapat kehidupan apakah bumi bersedih karena itu? sepertinya tidak apakah bumi senang karena itu? aku pun tidak yakin tapi kita manusia bahagia dengan bangun pagi dikala matahari mulai menyinari bumi memberi kita banyak alasan untuk tetap menjaga dan melestarikannya melihat kecilnya kita di alam semesta lebih baik untuk selalu rendah hati dan tidak sombong bagiku sendiri bumi adalah tempat untuk berusaha berbuat baik kepada sesama manusia dan menyembah kepadanya karena semua adalah ciptaannya mereka tidak mereka mereka Terima kasih.